Kamu, dan ini kan kalau ngelihat ya, kan kamu suka bercanda gitu sama dia Dalam proses dia yang gak mudah ini, kelihatannya tuh bercanda Nanti siap-siap jadi nyamuk, itu sebenarnya apa sih makna dibalik itu? Artinya apa? Kenapa kita suka memperlihatkan candaan di sosial media, kelucuan Karena Amr nih pengen sosial media ini tempat untuk mengekspresikan kegembiraan kita Kesenangan kita, kelucuan kita Nah kalau ada hal-hal yang sensitif, hal-hal yang sedih, hal-hal yang membuat galau, hal-hal yang membuat ribut Lebih baik jangan di sosial media Kalau Amr begitu prinsipnya Amr Nah makanya kadang kita suka bercanda sama Bang Alvin, begitu Dan itu kita masukin ke SG sebagai pesan Bahwasannya, spread love not hate Kita sebarkan kasih sayang, sebarkan cinta, sebarkan kebahagiaan, jangan sebarkan kebancian Kamu kan ibaratnya kamu juga melihat berbagai macam pernikahan, kamu mau menuju ke pernikahan Apa sih yang kamu pelajari, yang akan kamu terapkan juga di dalam pernikahan kamu? Ya tentu sangat banyak yang kita pelajari Karena kita beruntungnya sebagai seorang adik ya Jadi mendapat banyak pengalaman dan nasihat dari seorang kakak Dan Masya Allah Ya banyak banget nasihatnya, banyak banget pelajarannya Ya yang dapet, yang Amr selalu ingat tuh harus saling mengerti Kemudian saling support dan yang paling peninting tuh komunikasi Itu paling penting Ya udah, itu yang selalu Bang Alvin sampaikan dan yang selalu Bang Alvin ajarin sama kita Ini ada lagi foto yang mau kita tunjukkan Ya yang berikut Kira-kira nih apa sih yang akan Amr sampaikan ke kamu Menjelang kamu Amr menikah ini Beberapa hari yang lalu Amr ziarah ke tempatnya Amr ziarah Kemudian paginya itu tidur Amr mimpi ketemu Amr Disitu di dalam mimpi itu Amr hadir di acara zikir akhbar yang biasa Akhir pertama di Masjid Azikra Pas Amr lihat Amr, Amr berdiri disitu Semua jamaah berdiri Amr langsung lari ke Amr, Amr peluk Amr, Amr cium Amr, Amr cium Amr, Amr berlutut cium lututnya Amr Dalam bentuk kasih sayang, kehormatan dan memuliakan Amr saat itu Itu Bang Alvin langsung senang banget Begitu Ada sedih gak bahwa ketika kamu mau menikah ya Amr juga gak ada gitu Di antara cita-cita Amr dari dulu adalah ketika menikah Amr hadir disitu Tapi sekarang nanti 10 Juni Amr akan melaksanakan pernikahan Insya Allah Amr hadir disitu Tapi Amr gak bisa ngeliat Amr lagi Sebagai anak seorang ulama besar gitu ya Amr Kalian kan masih muda-muda Menjadi beban gak sih bahwa tingkah laku kalian kemudian selalu dikaitkan dengan Allah Itu sudah menjadi resiko ya Menjadi ulama terkenal ya Berat gak buat kamu? Apa yang kamu rasa? Masing-masing orang kan punya ujian masing-masing ya Kalau kamu? Masing-masing orang punya cobaan masing-masing Ya mungkin ini cobaan buat kita Ujian buat kita Yang malah menaikkan derajat kita Karena kadang-kadang Allah ngasih ujian sesuai dengan kapasitas hambanya Jadi kamu hadapi ini sebagai bagian dari ujian dari perjalanan hidup Iya kalau misalnya Amr gak pernah ngeliat apa Selalu fokus dengan hikmahnya Kalau fokus dengan masalahnya kita malah makin pusing Malah makin galau Mendingan oh pasti ada hikmahnya nih Yaudah jadi kita jalan lebih enak Lebih lempeng Jadi enak jalan Nah kita mau undang nih seorang Oh aktor senior nih Seorang entertainer yang udah dikenal amat Dan juga punya pengalaman kedekatan sama Almarhum Ustadz Arifin Ilham Beliau ini memanggil Ustadz Arifin dulu abang Almarhum Abi memanggilnya ayah Kita akan Selamat menikmati Selamat menikmati